Halo guys, gue ingin tau nih, kalian pasti pernah kan liat aplikasi Guide Contact di televisi? Kalo gue sendiri udah pernah liat aplikasi Guide Contact di televisi, soalnya gue juga sering banget pake aplikasi Guide Contact akhir-akhir ini. Ya, fiturnya juga berguna banget sih bagi gue ya, soalnya nih, Guide Contact bisa ngebantu kita tau siapa orang yang ngubungin nomor kita loh. Maka itu kita perlu ketahui siapa sebelum siapa. Oh iya, kalian pasti udah tau juga kan aplikasi Guide Contact, atau dari kalian udah ada yang sering pake aplikasi Guide Contact ini. Soalnya berguna banget sih guys ya, karena juga ini fiturnya yang keren-keren. Salah satunya, kita bisa tau nih orang-orang nge-save nomor kita tuh pake nama apa sih? Orang-orang banyak banget yang kasih nama gue lucu-lucu guys, ada R.Albedo, Chohya, RTM, Randy F, F, dan lain-lain. Kalian juga bisa nge-cek sendiri loh, bisa cobain sendiri di aplikasi Guide Contact. Selain itu juga, ada fitur yang namanya spam call. Nah ini berguna banget deh bagi kita, soalnya kalo ada telepon masuk nih, kita bisa tau ini spam call atau bukan ya. Dan cara kerjanya tuh gampang banget. Jadi kalo handphone kita hidup guys, terus kita langsung cek handphone kita, ntar aplikasi Guide Contact, bisa ngasih tau bahwa telepon yang masuk itu merupakan spam call atau bukan. Jadi kita nggak ribet lagi ya, gampang banget. Tuh kan, handphone gue hidup nih guys. Tuh. Nah aplikasi Guide Contact langsung ngasih tau kalo ini beneran spam call atau bukan. Dan ini merupakan spam call nih kayaknya ya. Gue tempatin aja nih guys tuh. Gampang banget kan. Jadi buat kalian langsung aja cobain aplikasi Guide Contact, karena gue juga sering pake dan berguna banget. Apalagi fiturnya banyak guys. Langsung cobain sendiri, fitur-fiturnya kayak gimana dan pastinya berguna buat kalian ya. Download linknya di deskripsi, cobain Guide Contact sekarang juga. Hai semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds. Oke guys, di video kali ini gue bakal membongkar akun RTM Arubedo ya. Sebenernya RTM Albedo gitu loh. Nggak bisa dipake lagi karena banyak banget yang udah gunain nama gue gitu guys. Dan kita bakal bongkar vaultnya apa aja isi rahasia dari akun R Albedo ini. Tadi gue sempet-sempet ngitung dikit-dikit ya. Untuk skin ceweknya juga ada 200 lebih kayaknya sih. Kalian ngitung sendiri dah ya. Soalnya gue kelamaan ntar kalo ngitung. Langsung aja kita ke vaultnya, ini dia rahasia dari akun RTM Arubedo. Apa aja isinya? Udah keliatan, langsung aja kita bahas yuk. Untuk topi disini, gue tuh mengoleksi lebih dari hampir 200 topi guys ya. Dan 200 topi disini tuh semuanya gue koleksi dari awal main Free Fire sampai sekarang. Gue nggak pernah jual akun gue. Gue nggak pernah ngasih login ke akun gue ke siapa-siapa. Ini bener-bener gue hasil main sendiri ya. Top up di Rangers Voucher. Jadi jangan lupa untuk top terpercaya cuman di Rangers Voucher. Oke. Dari jaman-jamannya FF tuh yang nggak ada yang mau kolep. Sampai FF tuh di kolepin sama semuanya coy. Dari anime kolep. Dari Ronaldo kolep. Dari Blackpink. Eh bukan ya. Yaudah kita langsung aja. Kalian bisa cek sendiri aja tuh ya. Tuh keren-keren. Ini keren. Ini keren. Terus juga ini topinya juga lumayan bagus. Nah ini mirip Idorima. Siapa sih namanya? Todoroki. Nah ini mirip ini. Inuyasa ya. Gila guys. Ini mirip Samurai. Jadi Elite Pass dari dulu tuh jaman-jaman Jepang. Incubator tuh jepang-jepang mulu. Terus sekarang pindahnya ke Money Heist. Film pun udah di kolepin sama Free Fire. Saking orang-orang tuh udah tau nama besar Free Fire gitu guys. Sampai Pak Tarno pun masuk FF gitu kan. Tuh liat tuh. Wah. Keren-keren banget coy topinya. Nah kalau udah ke bawah-bawah sini. Itu udah yang lama-lama. Ini si Bansi kan nih. Tuh. Ini masih ada gue coy. Gila. Gila kan nggak? Tuh. Ada petani juga ya. Ada tukang bor. Terus juga. Apalagi nih. Pembalap. Ya. Rapper. Semua pekerjaan. Anime. Tuh. Renggoku masuk juga gitu loh. Udah emang the best ini. Bahkan bandel-bandel gratis dari Free Fire tuh keren-keren semua ya. Lanjut ke kacamata nih. Kacamatanya ini yang terbaru yang legend coy. Jadi semenjak gue tinggal 1 tahun. Nggak gue tinggal sih. Maksudnya nggak gue bahas fault gue. Legendary ini nambah 1 ya. Terutama yang ini. Yang bisa berubah jadi 3 tipe. Terus berganti ke yang. Kenapa keluar? Ini guys. Nah. Ini nih. Yang sekarang tuh hype banget. Keren banget ya. Terus lanjut lagi untuk yang kacamata nih. Nah kacamata ini udah lebih totalnya hampir 200 coy. Tadi gue hitung 220 kayaknya. Untuk skin cowok ya. Oke guys. Ini bukannya ngapa-ngapa nih guys. Kalian yang pengen request gitu kan. Bang isinya apa aja bang. Vault 2021 bang. Bongkar yaudah. Vault 2021 gue bongkar gitu loh. Padahal kan udah gue bongkar di 2020 guys. Kalau bisa tiap bulan aja guys ya. Gue bongkarnya gini biar. Biar enak gitu buat kontennya. Nggak usah cari buyah gitu. Susah soalnya guys. Kayak gini kan enak. Tinggal liat-liatin doang gitu kan. Nah ini nih skin yang gue suka nih ya. Si kotak ini sih sebenernya. Sugoi gitu loh. Sama paperback juga ada. Tuh topeng budi juga ada gitu loh. Wah mantap. Cuman emang ya. Kekurangan akun gue ini. Tidak ada Elite Pass Season 1. Cok. Apakah kita harus ngajak buy one cool guard. Biar mereka mau kasih Elite Pass Season 1 ya. Biar nggak tau sih kalau bisa apa nggak gitu. Tuh guys. Keren banget kan. Nah liat tuh. Gila coy coy banyak banget pusing gue. Kadang kebanyakan skin ini pusing guys. Ini monyet. Ini kan ada monyet juga gitu. Ada monster coy. Ada si ini kata kuri. Ada king. Ada alok lah. Ada mesin waktu ya. Ada The Punisher. Cronaldo. Ledda juga ada gitu loh. Frontal doang kagak ada disini. Nah itu juga ada hijabers. Main rugby kan. Semua tuh. Ada semua. Nah skin ceweknya doang nih yang belum kita review. Abis ini ntar kita review ya. Tuh. Lihat makeupnya pun. Nah makeupnya ini dikit banget. Karena kan makeup beda nih. Nggak semuanya ada guys. Cewek cowok gitu loh. Jadi. Oh ya makeup terfavorit gue tuh. Yang ini nih. Saringan ya. Matanya tuh bisa merah. Nah lanjut lagi baju nih. Baju tuh banyak juga guys ya. Mungkin baju gue sekitar 300 atau 200. Karena baju bola kan banyak waktu itu. Gue borong hampir semuanya guys. Pas rilis ya. Terus buh. Itu satu kali spin ya. Bisa sampe belasan. Ada baju budi tuh. Lihat tuh ya sih ya. Baju budi ada gitu. Baju siapa lagi nih. Baju. Oh banyak lah. Baju bola. Baju ini nih. Master ya. Ini gue master season 9. Gue lupa gue master season tuh. Sejak kapan. Gue tuh master sejak season 9. Seinget gue sampe season 13 atau 14 gitu. Sisanya gue nggak pernah lagi push grandmaster. Karena setiap gue push grandmaster. Kalian cuma komentarnya kali 2 doang. Jadi gue males guys ya. Soalnya main master juga. Ujung-ujungnya menurunkan skill guys. Karena kita jadi takut ketemu musuh. Takut turun rank. Kalah ntar poinnya turun gitu. Tapi kalau kita bust. Apa? Ranknya bebas. Kayak gue nih. Platinum boss. Santai aja gitu. Turun monggo. Nggak. Nah itu pun bonus gitu kan. Jadi santai aja guys. Oke lanjut lagi. Nah. Ini ada wolfrah nih. Ada flamingo kan. Gila coy. Ini ada tenryu. Apa? Tenryu. Eh bukan tenryu. Itu lah. Apa sih namanya? Jinchuriki. Ya. Jinchuriki Naruto juga ada. Nah. Nih. Katakuri. Joker. Ada semua guys. Tuh. Ini bajunya Habib nih kayaknya ya. Nggak tau pegulat-pegulat gitu. Cocok banget. Film money has pun ada. Batman pun ada. Gila coy. Tuh. Baju bola pun ada. Genos juga ada. Udah kita bahas semua nih. Bundle ya. Siang-siang. Gue record kan. Untuk bahas-bahas semua event itu. Demi kalian juga guys. Asli. Biar kalian tuh tau. Seberapa bagusnya. Apa? Bundle itu. Terus juga ada cara dapetinnya tuh gimana. Berapa diamond yang biasa diperlukan. Gitu kan. Itulah tujuan gue untuk nge-reviewnya. Tujuannya untuk kalian semua gitu kan. Padahal adsense ya. Nggak bercanda. Iya. Ada tuxedo. Tuh kan. Tuh. Wuh. Gila ini. Saya suka. Suka sekali. Gitu loh. Ini bajunya Aldi TV nih. Ya. Ada lagi tuh. Banyak banget coy. Gila. Ini baju apa gue juga lupa. Gitu. VVM nih ya. Wih. Gila cakep juga ya. Ini si Wolverine emang ganteng banget. Nih. Baju legend nih. Kalian ada yang punya nggak? Ini gue lupa nih dapet dari mana guys. Ini katanya baju legend nih. Ini juga baju Roma. Mantap. Tuh. Baju yang aneh banget nih. Ini satu-satunya baju yang cuma ada logo. Ini karena kalian tuh kalau tua. Maksudnya pemain old itu pasti punya lah. Jaman pun beta ya. Tapi nggak usah membangga-banggakan player old lah. Kalau attitude-nya bukan kayak player old gitu loh. Saling menghormati aja guys. Nah tuh liat tuh. Buh. Ada baju Oreo. Kalian ada nggak baju Oreo? Baju anjing. Bukan. Tuh liat tuh. Baju kucing. Gila. Nah apa sih ini bentuk. Wih ini nih. Skin pertama Free Fire ya. Skin pertama di Free Fire. Lanjut lagi. Jadi lanjutnya ke celana ya. 2 menit tuh boy. 2 menit. Nih. Celana gue nih. Ada hampir 200-an co. Tuh liat guys. Ini dari semua Elite Pass ya. Cuman Elite Pass 1 doang sih. Elite Pass pokoknya hampir semua event Free Fire tuh gue punya guys. Hampir ya. Mungkin 95% lah. Gue punya hampir semua Skin Free Fire. Karena ya gimana. Ada update-an yang bahas gue. Apalagi cok. Udah bukan top global bug lagi gitu. Top global review lah. Top global. Apa magic lah kemarin. Ini kalo kalian punya akun gue kayak gini. Kalian kira-kira mau pake skin apa guys. Kalo gue sendiri sih kadang bingung ya. Gue sukanya ngoncok-ngoncokin skin gitu. Ijo sama kuning. Merah sama biru gitu loh. Demon Slayer ada boss. Santuy boss. Tuh. Pake rock juga. Ini kenapa laki. Pake rock. Oh yang tadi Romawi ya. Tuh sampe bawah sini. Oke lanjut lagi yang sepatu nih coy. Nah sepatu Joker. Ini dulu ya. Bundle ini tuh. Guys ya. Undah. Bundle paling gila dulu ya. Sangat-sangat epic. Sangat-sangat diinginkan semua orang. Sekarang sudah receh ini bandle ya. Bisa dituker di magic cube co. Aduh. Saya sebagai player old ya. Agak kecewa tapi gapapa lah. Karena makin kesini pun player apa. Skin-skin lama pun bakal keluar juga gitu. Jadi kalo kalian kelewatan event free fire. Jangan sedih ya. Garena itu pasti akan mengeluarkan kembali gitu guys. Skin-skin lamanya. Nah tuh ada sendal. Dari zamannya Fev tuh pake sepatu. Pake sendal. Pake kos kaki. Pake gak pake apa-apa ya. Telanjang kaki. Itu saya sudah punya semua. Alhamdulillah ya. Gila lengkap banget ya. Sepatu jogging. Nah keren kan. Nah ini sepatu yang kagak ada apa-apanya. Nih maksud gue tadi. Nah ini untuk bundle nih. Bundle gue tuh. Liat guys. Nah ini bundle ini dulu. Wah sumpah. Ini siapa yang pake bundle ini tuh dulu keren banget gitu ya. Sumpah guys. Apalagi ini nih. Ini lebih old lagi nih. Asli ya. Lebih old parah gitu loh. Sama satu lagi tuh apa ya. Bundle panda. Lupa gue bundle panda itu yang mana coy. Oh itu cewek guys ya. Oke jadi seperti itu untuk fashion yang cowok. Kita fashion ke cewek ganti ya. Ini jaman Elite Pass. Masih jaman primitif ya. Masih jaman dinosaurus. Tuh kayak gini guys. Asli jadi skin Hilda dia. Tuh terus ada rambutnya Rizal Mook. Ada tuh. Liat api ya. Liat tuh. Wah Cleopatra juga ada. Bos ngeri. Ini ada tanduk. Ada kelinci. Banyak banget. Gila guys. Keren-keren tuh ya. Ini bundle apa nih kuku? Gue baru liat nih. Bande begini. Oh. Yang itu. Tuh ada topi pelangi. Wah pelangi-pelangi. Bahaya nih Garena ya. Kenapa Garena begitu? Ada juga rambut yang digimbal-gimbal. CR7. Ini juga lucu nih ya. Kalian inget gak free fire pernah jaman es itu ya. Jaman salju. Itu keren banget sih asli. Udah skin doang ya. Ternyata banyakan skin cewek ya. Eh skin cowok menurut gue. Nah ini dia untuk bundle-bantel kepala. Ininya ya ceweknya. Ini yang paling gue suka nih. Penutup mata ya. Dia mainnya sambil nutup mata gitu loh. Terlalu meremehkan musuh guys. Nih apa namanya? Kacamatanya Rwok. Saya punya co. Dulu Rwok pernah top up the range watcher ya. Jadi jangan lupa top up the range watcher. Dan lanjut lagi. Apalagi boy. Nah itulah. Ada pola rusa. Ada mobil balap. Ada penari dari Arab ya. Terus juga ada tangan buntung. Ada ini. Topeng. Wah ini dulu topeng ini. Dapetinnya kita harus lawan monster guys. Terus juga ada rusa. Kita gomongin ya. Ada robot. Ini juga versi merah. Pinter ya. Garena ini diubah jadi merah sama dia tuh. Dikasih efek lagi. Pinter Garena itu sumpah. Nih juga nih lucu nih. Oh ada kayak ginian ya. Keren dong. Kita lihat guys. Ada alok. Kacamatanya. Topeng. Punya leda juga ada maskernya ya. Tuh topeng ikan hiu. Duh masker gue banyak guys. Dulu tuh ada masker royal ya. Di Free Fire. Terus ada juga ini. Apa nih namanya guys. Lupa gue. Makeup ya. Duh makeup. Nggak kelihatan bos. Makeupnya. Nah. Wuh. Ini ngeri banget sih ini. Wuh. Serem yang ini guys ya. Masih. Tapi main bagus loh. Ini kayak Harley Quinn nih pasti nih. Tuh kan. Oh nggak beda dikit. Nah ini untuk bandelnya nih. Nah ini bandel tertua nih ya. Untuk Elvas tertua yang gue punya. S1 kagak punya coy. Nggak apa-apa. S1 nggak punya. Yang penting season selanjutnya gue punya semua guys ya. Mantap. Ada Dracula. Vampir. Ada juga. Rapper. Tuh. Ada baju jaman-jaman salju ya. Baju kupu-kupu. Baju kupu-kupu itu dulu diduetin sama awamnya kupu-kupu. Nah ini dulu bandel tertua ini mahal banget nih. Asli. Ini bandelnya Wawan apa. Siapa ya dulu ya. Banyak soalnya guys yang pake itu juga. Kira-kira total bandelnya berapa nih guys. Untuk bajunya. Tebakan gue sih 200-an ya. Apalagi baju C apa. Tepak bolanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12-an kayaknya. Nih bundelnya Bendeta itu juga nih. Bendeta ini guys. Tuh. Yang ini juga nih. Tuh tua banget sih. Parah. Udah mulai kesini. Ini udah bundle yang old banget ya. Tuh. Cuman pake kaos doang deh soalnya. Keep calm. Nah sampe terakhir gini. Oke. Lanjut lagi celana. Ini celana gue. Yang cewek. Itu yang paling favorit gue yang ini. Nah. Karena sesuai dengan bundle gue ya. Tapi sekarang udah ganti kan bundle gue. Udah versi yang 2021. Itu juga jarang gue pake anjir. Cuman. Lagi kagak ada konten doang. Udah buat gue ya. Buat bundle 2021. Ternyata keren juga gitu guys. Sebenernya tuh. Liat ada rok pendek. Rok panjang. Semua ada cof. Jadi ini dia. Dari jaman-jamannya free fire itu. Celana doang. Sampai berubah jadi. Jepang ya. Abis Jepang itu melanda. Robot-robotan. Free fire tuh guys. Abis robot-robotan. Terus mesir-mesiran. Ya. Abis mesir-mesiran. Sihir-sihiran. Abis itu. Ya. Abis sihir-sihiran. Keluar lagi. Apa ya. Udah sih itu doang. Singet gue ya. Gila. Wuh. Sudah macen-macen lagi nih bos. Nah. Udah bentok. Dan terakhir sepatu ya. Nanti sepatu. Sepatu mah. Banyak tuh guys. Liat aja sendiri lah. Tuh. Tapi ada sepatu yang paling gue favoritin disini. Satu-satunya sepatu yang bisa muter coy. Sepatu itu adalah sepatu ini coy. Tuh. Liat tuh ya. Ini kalau di air. Tetep bisa muter tuh kayaknya. Sepat rodanya. Nah. Untuk bundle ceweknya. Ini yang sering gue pake. Ini jarang gue pake. Karena gak enak ya. Nah. Dulu bundle ini ngebug guys. Bisa kita jadi. Infibet. Apa namanya. Invisible gitu loh. Aneh parah sih waktu itu. Nah. Untuk crates. Inilah isinya ya. Tuh. Kita setuju gak guys. Buka crates. Semua crates disini guys. Soalnya kan belum ada tuh. Konten gue yang buka-buka crates kan. Tuh. Liat tuh isinya diamond royale. Dulu tuh gue ada crates legend ya. Malah gue buka. Pinter banget asli. Malah gue buka ya waktu itu. Jadi isinya tuh kayak. Glow wall api gitu guys. Glow wall yang. Belum rilis dimana-mana. Cuma ada di. Server luar gitu. Di indo belum ada. Nah ini bundle-bundle yang udah. Belum gue buka. Tapi gue sudah punya semua bundle-nya. Jadi ya. Saya koleksi. Nah ini 40 nih. Buat apa coba? Sekarang gue tanya. 40 bundle. Tuxedo. Ya Allah. Power up. Ini gini doang. Others. Kalian mau liat kali 2 gue ada berapa? Ada 76. Nah. No RP drop cup. Ada 1. Tapi udah gak pernah gue pake lagi. Karena gue gak pernah push rank lagi. Sama bonus gue kasih custom room gue. Totalnya ada 1040. Ini gara-gara abogeng ya. Bajak-bajak akun gue. Sembarangan. Emang dasar bocil. Oke guys. Jadi mungkin itu aja untuk konten kali ini. Untuk bongkar vault akun Albedo. Gak bisa gue lanjutin ke collection. Karena. Ini bakal lama banget sih asli. Karena kebanyakan itemnya ya. Gimana? Sudah lengkap belum? Menurut kalian? Kalau belum lengkap. Coba tulis. Apa aja item yang belum lengkap. Selain season 1 lah. Pas season 1 ya. Karena itu kan gue belum. Belum ada duit guys. Membelinya mahal waktu itu ya. Thank you datang video gue. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Kalo instagram gue. Nanti ranger. Jangan lupa like gue di deskripsi. Dan sayonara. Sub indo by broth3rmax Can we fly away with